Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di AINU Sumut Inspiring and Informatif Pemirsa kecelakaan tunggal dialami mobil berpenumpang 6 orang yang terdiri dari 1 keluarga di Jalan Lintas Sumatera Utara, Bukit Lebanon, Kebupaten Asahan, Sumatera Utara, Sabtu sore 6 orang penumpang anak dan dewasa terluka karena mobil sempat terbalik masuk ke dalam kebun karet Inilah rekaman video amatir warga saat berhasil mengevakuasi penumpang dalam mobil minibus bernomor polisi BK1561VAA setelah mobil terbalik akibat kecelakaan Selanjutnya warga sekitar langsung membawa seluruh penumpang ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis Kecelakaan tunggal tadi pada Sabtu sore kemarin Diduga mobil membawa rombongan keluarga ini melaju kencang dan aik loba menuju kota Medan Namun saat tiba di lokasi diduga sopir kehilangan gendak gagal menyalip dan menghindari mobil yang tengah parkir di badan jalan hingga banting setir ke kiri Akibatnya mobil masuk ke dalam perkebunan karet, ringsek dan terbalik setelah menabrak parit Hingga seluruh penumpang di dalam mobil mengalami luka-luka Ketika 7 orang sama sopir Ini dari mana? Dari arah mana ini mobilnya? Dari arah e-kloba menuju ke Medan Ini penumpangnya gimana kondisi? Penumpang luka-luka ringan ada kepala Kepala habis itu kami bawa ke Pukes Mas Kulubandri Ini nyindarkan apa waktu sampai kembali? Ya mungkin kejadian banting setir um Banting setir? Ya Di depannya ada apa? Tengging Di depannya sebelah kiri ada tengging, mungkin di sebelah kanan dia ada motor kencang juga Maka dia banting setir ke kiri Akibat kecelakaan, jalanan sempat mengalami kemacetan karena memperlambat laju kendaraan Sedangkan korban luka tengah dalam perawatan di rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan Dari Asahan, Ulil Amri, Ainews, melaporkan Terima kasih telah menonton!